Kejahatan kriminal, kemudian yang lain-lain Kebayang gak seremnya Pak Marta? Ya Alhamdulillah, karena sejak awal tidak membayangkan yang serem-serem Jadi gak ketemu juga yang serem-serem Dalam artian bukannya tidak ada yang serem-serem Tinggal 4 tahun 9 bulan bersama saudara-saudara saya di dalam rumah tahanan itu Bagaimanapun kejahatan yang mereka lakukan Terdalam dirinya tersimpan kebaikan Aktivitas harian seperti apa sih yang biasa dilakukan di sana Pak Marta? Pilihan ada di tangan kita Jika mau bersolawat, kita bisa bersolawat Sahabat YS Podcast Masih kembali dengan saya Yusron Sawadi dengan Pak Marta Sudah ada di sini Kita akan banyak berbicara terkait dengan nilai-nilai atau hikmah dari kehidupan kita Sesi ini kita akan berbicara bagaimana sebetulnya dunia penjara, Pak Marta Apakah ini menjadi sebuah sesuai ininya menjadi lapas Atau tujuannya adalah menjadikan orang-orang untuk memperbaiki diri di situ sebetulnya Jadi keluar dari sana, berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik Jadi setelah pendidikan kehidupan di dalam penjara yang, mohon maaf ya, banyak sekali keterbatasan Memang dibuat, didesain seperti itu ya Untuk menyadarkan kita bahwa, oh ya ternyata tidak enak Kan prinsipnya seperti itu Pak Marta, bagaimana sebetulnya kehidupan ini? Ini kalau kita minta berbicara kan harus kepada orang yang memang sudah menjalani Bukan karena saya membaca buku kehidupan di dalam penjara Gimana Pak Marta, kehidupan betulnya di dalam penjara? Jadi sebelum bicara tentang kehidupan di dalam penjara Karena tadi soal mengalami Jadi memang ada empat tahap keilmuan Tahu, paham, sadar, melakukan Jadi kalau kita membaca itu perlu sampai pada level yang pertama Tahu saja Kalau kita sudah mengkaji lebih lanjut, ya baru paham Tapi orang yang sudah di dalam itu sadar, apalagi dia sudah menjadi Jadi di penjara itu kita bisa bagi dua besar juga Bahwa ada program-program pembinaan-pembinaan dari lembaga pemasyarakatan atau rutan Kalau di tingkat kebupaten ada rutan atau rumah tahanan Namun ada keterbatasan bagi rutan terutama seperti di peraya misalnya Di rumah tahanan itu karena dia tidak punya anggaran untuk melakukan pembinaan Itu yang menjadi keterbatasan teman-teman pembina yang ada di rumah tahanan biasanya Karena tidak ada anggaran khusus dari negara untuk melakukan pembinaan Berbeda dengan lembaga pemasyarakatan yang lebih besar Itu biasanya Provinsi ya Ya, juga itu ada Tapi adanya pun tidak terlalu banyak Sehingga tetap ada kendala-kendala Nah, itu pilihan pertama Tentu kita kalau ingin mencari yang salah ya kita akan menyalahkan Kenapa? Tidak ada anggaran Tapi itu tidak menyelesaikan masalah Tidak ada manfaatnya bagi diri kita Betul Maka pilihan kedua yang kita ambil Yaitu bagaimana kita sendiri yang mendidik diri kita Maka kita sekarang tidak akan membahas soal peranan lembaga lapas itu sendiri atau rutan Karena itu memang keterbatasan Ya Tapi pembicaraan kita lebih mengarah pada bagaimana diri kita sendiri Oke Mau mengambil hikmah atau pembelajaran dari keberadaan kita Ada tiga keadaan manusia Ketika dihadapi oleh suatu keadaan yang didatangkan oleh Allah dalam kehidupannya Yang pertama adalah ingkar, sabar, dan ridho Ingkar, sabar, ridho Ingkar, ini selalu menolak Apapun yang terjadi dalam kehidupannya semua julek Ini pasti tidak pernah bahagia Hidupnya tersiksa ya? Dikasih hujan, ngeluh hujan, ini hujan gak bisa kerja Oke Tidak ada mendung, tidak ada awan cerah sekali ini Ngeluhnya panas banget Iya, betul Dikasih pohon mangga Wah ini jadi Dedaunya jadi rontok, jadi sampah Ini buat kerjaan aja gitu ya? Tidak ada pohon mangga Kepanasan halaman ini Nah ini orang tersiksa Ingkar, segala sesuatu yang didatangkan oleh Allah Dia ingkari, tidak membuat bahagia Yang kedua sabar Sabar itu menahan Jadi dia menahan Ada pemberontakan dalam dirinya Tapi dia tahan dirinya untuk mengingkari kehendak Tuhan Iya Dia bersabar Untuk menolak Dia bersabar dengan keadaan yang didatangkan oleh Tuhan Dan yang paling Tapi yang sabar ini Inna Allah hama salbirin Ini pun udah dapat predikat yang baik dari Allah Betul Karena Allah bersama orang-orang yang sabar Tapi yang the best Yang membuat kita bahagia Itu adalah ridho Ridho itu menerima Apapun yang didatangkan oleh Allah Dalam kehidupan kita Itu kita menerima Itulah pintu masuk Yang akan membuat kita berenang Dalam samudera kebahagiaan Berarti itu Ketika putusan Ketika putusan Bahwa dibacakan disitu Akan kena hukuman Selama 4 tahun 9 bulan Yang pertama kali Bang Marta mendengar itu Apa yang terbayang Bang Marta? Sebelum keputusan itu terjadi Saya sudah ridho Sebelum keputusan Jadi ketika berproses Saya sudah jelaskan ke jaksa Lalu kesempatan untuk kita Melakukan pembelaan Kita sampaikan kepada hakim Maka kewajiban saya Hanyalah berikhtiar untuk Menyampaikan kebenaran Diterima atau tidak Bukan lagi urusan saya Urusan para pihak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Urusan jaksa dengan Allah Urusan hakim dengan Allah Urusan polisi dengan Allah Tapi kalau sudah selesai Pasal saya tidak ada hubungannya dengan polisi Karena langsung jaksa yang menangani Jadi itu sudah selesai Maka Kenapa? Ini bukan soal urusan apa ya Tapi Ridho ini akan membahagakan diri kita sendiri Allah tidak membutuhkan Keridoan kita Ini bukan untuk Allah Allah tidak perlu keridoan kita Keridoan kita Terhadap Allah Itu bagi diri kita sendiri Dengan kita ridho Maka sebetulnya kita bahagia Dengan kita ridho Maka segala sesuatunya itu menjadi indah Seperti banyak kata orang Selesai dengan diri sendiri dulu Selesai dengan diri sendiri Itu Kalau belum selesai dengan diri sendiri Maka dengan banyak hal Kita tidak akan selesai Akan nyangkut terus Dan akan membuat kita ya Makin merasa terus Tidak bahagia Hilang Jadi ada perbedaan peranan Dari diri kita ini Ada yang zohir dan batin Diri zohir kita ini Raga kita ini Diri batin kita ini Ada hawa nafsu Akal dan ruh Diri zohir ini Mesti melakukan satu ihtiyar Sesuai dengan kapasitas masing-masing Tetap kita bekerja Akal kita tetap berpikir Mencari solusi yang terbaik Tetapi ruhani Mesti senantiasa Tersambung dengan zat yang maha kuasa Dan rela dengannya Itulah yang akan membuat kita bahagia Jadi bukan berarti Ridho itu Kita tidak melakukan apa-apa Pasrah gitu ya Pasrah itu benar Yang salah itu Patalis putus asa Ada salah memahami tentang pasrah Ya sudah saya pasrah Apa maksudmu Ya sudah ya saya pasrah Pasrah itu adalah sikap hati Yang menerima terhadap kandak Allah Ada pun akal fikiran Itu mesti mencari solusi Mencari Dan tangan ini mesti bekerja Kaki ini mesti melangkah Teringa mesti mendengar Mata mesti melihat Banyak yang salah memahami tentang pasrah Pasrah udah gak ngapa-ngapain Bukan begitu Nerima Pasrah itu adalah terhadap hasil Terhadap proses Wajib kita berproses Setelah berikhtiar Wajib ikhtiar Jadi dia tidak bertentangan antara ikhtiar dan pasrah Pasrah pekerjaan hati Ihtiar pekerjaan raga Berfikir pekerjaannya akal Zikir fikir ikhtiar Itu gila-gila Zikir fikir ikhtiar Ini sangat luar biasa Dibukakan pintu penjara Mulai memasuki kehidupan Baru disana Bang Marta Kebayang apa ketika ketemu Mohon maaf nih Pikiran kita kan selalu Di penjara akan pasti ada Beberapa orang karena kejahatan Mohon maaf ya Kejahatan yang mungkin yang Yang jauh kita tidak bayangkan Dan kita berkumpul bersama Teman-teman yang dihukum Karena pintu kejahatan Kriminal Kemudian yang lain-lain Kebayang gak seremnya Bang Marta? Ya Alhamdulillah Karena sejak awal Tidak membayangkan yang serem-serem Jadi gak ketemu juga yang serem-serem Dalam artian bukannya tidak ada yang serem-serem Nah itu dia Semua Hampir semua Kasus-kasus kriminalitas Yang diketahui Mungkin kita tidak perlu menyebutnya ya Tapi sudah sama-sama kita tahu lah Kasus-kasus kriminalitas itu Pelaku-pelakunya ada Di dalam punya real itu Realitas ada itu Nah tapi Ketika saya tinggal Empat tahun Sembilan bulan bersama Saudara-saudara saya Di dalam rumah tahanan itu Bagaimanapun Kejahatan yang mereka lakukan Terdalam dirinya Tersimpan kebaikan Maka apabila kita memandang kebaikan pada diri seseorang itu Maka seseorang itu bisa kita ajak untuk melakukan satu kebaikan Seseorang yang melakukan kekerasan yang sangat keras misalnya di luar Di dalam itu dia bisa memahami tentang kelembutan Terjantung bagaimana kita menyentuhnya Maka kita mesti seimbang Kenyataan akal kita memandang bahwa Ada kejahatan yang dia lakukan Tapi jangan lupa bahwa Dalam diri seseorang itu juga Ada kebaikan yang dia miliki Demikian pula sebaliknya Bagaimanapun Baiknya seseorang Kita mesti sadar Ada potensi kejahatan Selalu dua sisi itu Jadi ternyata Allah kan bilang bahwa Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan Cuman kita salah sangka Dipikir yang berpasang-pasangan itu hanya laki-laki Siam dan malam Tapi segala sesuatu ternyata Seseorang yang dalam dirinya ada kejahatan Juga dalam dirinya ada kebaikan Berarti ada potensi pertobatan Potensi perbaikan Demikian pula Orang yang dia senantiasa dalam kebaikan Ada dalam dirinya berpeluang kejahatan Berarti apa? Perlu senantiasa diwaspada Agar dia tidak terjebak Untuk berbuat yang jahat itu Oke luar biasa Ini selalu waspada ya Selalu waspada Dan tentu tetap memperbaiki diri ya Betul Penjara dalam pandangan saya ini Karena saya belum pernah Dan semoga jangan pernah Saya doakan jangan pernah Berkunjung maksud saya Misalnya menjenguk Menjenguk boleh Kalau menjenguk boleh Ya menjenguk ini Sering-seringlah menjenguk teman-teman yang disana Meskipun tidak punya teman Juga bolehlah menjenguk Karena Orang-orang senang disenguk Oke betul Nah ini saya lihat Ini Pak Marta Apa yang Pak Marta rasakan disana Kehidupan di dalam sana Bolehlah dibuka nih Yang menjadi gambaran Sebagian besar masyarakat orang Terlalu dengan kehidupan Kan kita bisa melihat di film nih Di film ya Bagaimana sebetulnya kehidupan Disitu ada Ada preman Walaupun di dalam penjara Ternyata masih ada preman-nya gitu Masih ya transaksi Kejahatan Bahkan bonot Sampai bisa terjadi juga Di dalam gitu Nah Bang Marta Boleh dibongkar kak Dikit nih Orang-orang yang disebut preman Memang ada Karena ada yang masuk Karena kasus kekerasan Atau apa Premanisme misalnya Tetapi di dalam Saya sendiri tidak pernah mengalami Atau menemukan Aktivitas premanisme Misalnya perkelahian Ya ribut-ribut dikit adalah Tapi saya gak pernah melihat langsung Saya di blok belakang Di depan ada yang kelai Ribut-ribut Tapi cepat dilerai Tidak ada perkelahian Antar kelompok yang besar Tidak pernah terjadi Selama 4 tahun 9 bulan itu Ada perkelahian personal Ya dilerai Sesama teman Lalu ada petugas itu Sesekali terjadi Selama 4 tahun 9 bulan Saya baru mendengar 3 kali Dan baru Oh iya saya ingat sekarang Baru melihat 1 kali secara langsung Tapi itu Soalnya pukul sekali Dan langsung Dilerai Tidak ada antar kelompok Banyak-banyak terjadi itu Tidak pernah saya temukan Tidak pernah saya lihat Selama 4 tahun 9 bulan itu Mendengarnya 3 kali Karena saya di blok belakang Ada kejadian perkelahian Di blok depan Dan melihat secara langsung Hanya 1 kali Itu pun personal Dan hanya 1 kali pukul Lalu dilerai Sama teman-teman Sesama warga binaan sana Dan dilerai oleh petugas Dan tidak ada antar kelompok Yang membuat seperti itu Oke Aktivitas Harian Seperti apa sih Yang biasa dilakukan di sana Pak Marta? Pilihan ada di tangan kita Jika mau bersolawat Kita bisa bersolawat Kita bisa mengaji Yang tidak bisa mengaji Bisa belajar ikro Kita bisa bersih Bisa buat kerajinan Dari kertas rokok Bisa baca buku Di perpustakaan Bisa berzikir Bisa bertafakur Bisa mau bermain catur Mau bermain bimpong Atau hanya Mau mengeluh Setiap saat Jadi pilihan ada di tangan kita Ada yang mengeluh Setiap saat Ya dia mengeluh di kamarnya Oke Dia tersiksa Sepanjang waktu dia di sana Itu kenyataan ada Dan saya melihat Keluhan-keluhan Ada juga yang tersisa Seperti itu Ada yang menyalurkan Dengan berolahraga Ada yang dengan bersolawat Ada program rutin Kalau di Rutan Praya Misalnya program rutin Senin, Rabu, dan Jumat Itu untuk kita bersolawat Oke Tapi kita laksanakan juga Setiap hari Itu secara swadaya Kalau yang program Dari pembinaan Itu tiga kali Tapi kita dorong teman-teman Yuk kita sholawatan Setiap hari Oke Menjadi produktif disana Memungkinkan gak? Allah izinkan Saya menulis Empat lah sebenarnya Buah buku Dan sudah selesai 100% itu dua Masya Allah Yang sudah selesai Pertama itu Munajah Cinta Asmaul Husna Wais Yang kedua itu Mengenal Diri Menyadari Sang Sejati Oke Buku yang ketiga Judulnya Manire Manire ini Kisah-kisah Perjalanan spiritual Bentuknya kisah-kisah Dan yang keempat itu Nasihat untuk Anakku Sangat luar biasa Saya tantang nih Episode berikutnya Kita bahas Isi-isi bukunya Oh itu luar biasa Oke Nanti di Part berikutnya ya Siap-siap Bang Marta ada Kesempatan Next time ya Kita cari waktunya Beluang Nanti kita akan bahas Isi buku Saya masih tertarik ini Membahas disana Bang Marta Empat tahun sembilan bulan Berada dalam rumah tahanan Tentu berinteraksi Dengan sekian banyak orang Di rutan peraya Rata-rata 300 orang 300 orang Mungkin sekarang 320-an lah mungkin Oke 320 orang Sahabat yang ada disana itu Kan karakteristik itu Sangat luar biasa Macem-macem Oke Macem-macem nih Dalam 4 tahun sembilan bulan itu Bang Marta Hal-hal apa yang Bang Marta bisa lihat Sebagai sebuah nilai kehidupan Yang bisa kita ambil Kebersamaan Satu Kebersamaan Jadi Ada istilah begini Di dalam penjara Sebanyak apapun makanan Tidak akan pernah cukup Dan sesedikit Apapun makanan Pasti cukup Ini menarik Jadi Jadi sebanyak apapun Ditipan itu Kita lapar Semua habis Tapi subhanallah Meskipun hanya Misalnya Ada Roti atau Katakanlah kopi Segelas kopi ini Kita berkamar Itu 10 orang Satu gelas kopi ini Cukup untuk 10 orang Serius Serius bang Dan kalaupun ada Makanan Sebanyak meja Tempat kita sekarang ini Itu gak akan pernah cukup Laper Habis Jadi itulah kebersamaan Di dalam Sedikit apapun Itu entah bagaimana Jadi Contoh ya Ini datang nih Pelcing kangkung Yang tidak disebut pelcing Kenapa saya sebut pelcing kangkung Yang tidak disebut pelcing Ini kangkungnya direbus Ya Ya Rebusnya entah matang Entah kematangan Atau lebur gitu Pokoknya Sempat di rebus Entah sama ulatnya Atau sama akarnya Entah ada campurannya Rumput-rumput Itu tetap enak Dan Satu pelcing kangkung Dengan tempat seperti ini Itu cukup untuk 10 orang Ini cukup Saya satu kamar itu Sempat kemarin 10 orang Kadang 8 orang Itu 10 orang Katakan ini Ini cukup Bahkan kalaupun setengah dari ini Ini cukup Kenapa? Kita sama-sama satu helai Jadi semua wajib dapat tuh Kalaupun makanannya pisang Dan segala macam buah Satu meja Ini pasti habis gitu Nah jadi Ya begitulah Kebersamaan itu Dibangun Kemudian Bagi yang bersungguh-sungguh Dia bisa Belajar Di luar dia tidak pernah Membaca Al-Quran Dia bisa Membaca Al-Quran Banyak sahabat-sahabat saya Mengaku di luar Saya gak pernah sholat Di situ dia Sholat Di luar Saya gak pernah berpuasa Dia di situ Berpuasa Alhamdulillah Banyak kebaikan-kebaikan Yang terjadi Jadi pilihan ada Pada kita Ketika saudara-saudara kita Yang sempat masuk Lalu ingin memperbaiki dirinya Dia bisa merenung Maka itu Di dalam itu Sebetulnya Seperti sebuah Tempat munajah Sebuah tempat untuk Bertafakur Untuk merenung Seperti sebuah halwat Halwat besar Bagi orang-orang yang berpikir Apalah takkilun Apalah tatafakarun Kalau gak mau berpikir Dan gak mau merenung Ya Itu adalah halwat besar Halwat yang enak Halwat yang ada kemarin mandinya Halwat yang ada temannya Kadang halwatnya itu kan Jauh dari akses sumber daya Di situ ada airnya Ada listriknya Kadang-kadang selingannya Bisa main-main Jadi Asik lah sebenarnya Tapi jangan pernah masuk Meskipun asik Asik itu Seperti tadi Tergantung cara kita Menyikapinya Oke Kunci pertamanya tadi Adalah kita rito Kadang yang menjadi Tadi Kadang yang menjadi hambatan Itu adalah Apa kata orang Apa anggapan orang Terhadap mantan Narapidana Nah ataupun narapidana Ya itu sebetulnya Menjadi pertanyaan saya Bang Marta Karena begini Sebelum keluar Rata-rata yang paling banyak Disiapkan adalah Psikologis Ya Bagaimana menyiapkan mental Ya Keluar dari penjara Kemudian Membawur lagi Dengan masyarakat kita Ya Nah itu Menjadikan Kalau gak siap Ini akan Mengurung diri lagi Kesalahan banyak orang Itu adalah Sibuk dengan orang lain Sibuk dengan anggapan orang lain Ya Apabila kita sibuk Dengan diri kita sendiri Artinya memperbaiki diri kita sendiri Ya Lalu sibuk dengan pencipta kita Maka kita tidak akan pernah ada kegalauan Oke Orang sering berpikir Apa kata orang Apa kata orang Gak ada urusan dengan kata orang Hmm Urusan terpenting adalah Bagaimana kita memperbaiki diri kita Ya Dan bagaimana menjalin hubungan yang intensif Dengan pencipta kita Oke Orang gak akan pernah mendatangkan Manfaat dan mudarat Orang gak akan selalu Mengurusi anda Kalipun orang mengurusi kita Kita gak akan rugi Misalnya Orang ngata-ngatain jelek Wah itu narapidana Wah itu penjahat Wah itu apa Ya biarin aja Apa masalahnya Yang terpenting Kita berusaha Memperbaiki diri Ya Jadi jangan kita terjebak Kepada pemikiran Apa anggapan orang Ya Itu akan menyiksa kita Pikiran yang benar adalah Kita berfokus Kepada perbaikan diri sendiri Oke Dan hubungan kita kepada Sang Maha Pencipta Oke Itulah yang akan membuat kita bahagia Oke Menjelang hari-hari keluar nih Iya Nah menjelang hari-hari Bebas itu Bang Marta Empat tahun sembilan bulan Sudah dijalani Orang biasanya mendapatkan remisi Iya Potongan Atau apapun lah namanya Mungkin di hari kemerdekaan Kan ada saja itu yang didapatkan Itu Bang Marta Bang Marta menjalani penuh Menjalani penuh Karena ada PP 99 sebelumnya Kalau sekarang kan sudah berubah Iya Per bulan Agustus kemarin Sudah ada perubahan Jadi semua narapidana Punya hak yang sama Diperlakukan sama Bisa mendapatkan remisi Tapi saya sebelumnya itu Tidak mendapatkan remisi apapun Tidak ada potongan Jadi murni dan konsekuensi 100% dijalani 100% Pada tahun sembilan bulan itu Dijalani tanpa ada potongan seharipun Dan masuk penjara Karena 35 juta Itu asbab saja Pasti saya meyakini bahwa Allah punya rencana Dan saya menyaksikan rencana Allah yang indah Oke Jadi segala sesuatu yang datang Dalam kehidupan kita Itu adalah kulitnya saja sebenarnya Iya Kulit ini membawa isi Dan isi itu pasti baik Apapun yang datang kepada kita Kulitnya nampak baik Atau nampak buruk Yang nampak baik dan nampak buruk tadi Kalau tidak diizinkan Tadi kita ngomong izin dan ridho Iya Kalau tidak diizinkan Allah pasti tidak akan datang kepada kita Oke Allah izinkan keadaan itu datang kepada kita Kulitnya bisa berbentuk baik atau buruk Kulitnya bisa durian Tapi isinya manis dan lembut Meskipun adik saya itu tidak suka durian Ternyata enak Senang kita ada Jadi kita jangan terjebak pada kulitnya Segala sesuatu itu kan didatangkan oleh Allah Tidak akan mungkin sesuatu datang Tanpa izin Allah Ya Apabila kita memandang sesuatu itu Kepada yang mendatangkannya Maka kita akan menemukan kebaikan di dalamnya Bersama kesulitan ada kemudahan Bersama keburukan dan ujian sulit dan musibah Ada berkah dan hikmah Apakah kita mau menyelam Mengambil mutiara hikmah itu Atau kita akan membiarkan diri kita terombang-ambing Dalam gelombang kehidupan Bagi orang-orang yang ingin berbahagia Dia mesti menyelam dalam gelombang itu Untuk menemukan mutiara hikmah kehidupan Itulah yang akan membiarkan Dan dari setiap kejadian ada hikmahnya Dalam setiap kejadian ada mutiaranya Cuma kita terjebak Gedung terjebak Akal kita pada alam materi Yang kita anggap baik adalah Sesuatu yang bersifat materi Terlihat mata Teraba Tersentuh oleh telinga Bisa diraih secara langsung dan digenggam Penilaian fisik Padahal sesuatu yang kita raih Materi pun tidak terperpakai Contohnya Mas Yusron Kopi ini Kelihatan materinya Teraba ada air Tadi ada unsur gula Ada unsur kopinya Tetapi yang terlihat Teraba dan terminum di mulut kita Nanti akan maaf Keluar menjadi kencing Terbuang Apa yang diserap oleh tubuh Itu disebut dengan sari pati Nutrisi Dan sari pati itu Tidak terlihat Tidak teraba Tidak tersentuh Goin Di dalam yang zahir itu Ada yang batinnya Cuma kita terjebak pada zahirnya Padahal yang dibutuhkan dalam kehidupan itu adalah batinnya Cuma karena Allah menciptakan diri kita ini Ada zahirnya Ada lamaterinya Maka Allah bungkus hakikat yang batin itu dengan zahirnya Agar bisa diraih oleh diri yang berbentuk juga alam materi Cuma ini bukan esensi Bukan ya Oke Ini sangat luar biasa Mau martab Keluar Saya Kapan sebetulnya keluar ini? Allah sebaik-baik pencana Tanggal 9 Bulan 9 Jam 9 Hari Jumat Hari Jumat Masya Allah Sempurna Ini kelahiran yang kedua Ini kelahiran yang kedua Oke Maaf diri sebagai kelahiran kedua Kelahiran yang kedua Keluar dari penjara Rahim penjara Pertama dari rahim ibunda saya yang mulia Kemudian ini dari rahim penjara yang hebat Oke Dan saya dengar ini Tidak ada kata Apa ya Santai-santai dulu Mau liburan kayak dulu Kan udah sekian Hampir 5 tahun gak melihat pantai Nah bagaimana Apa ya langsung bekerja Gitu Langsung Iya sampai Ya saya juga heran gitu ya Karena selama di dalam penjara pun Saya merasa seperti sedang berlibur gitu Jadi kalau di luar lagi mau berlibur Selalu berlibur gitu Kalau mau cari hiburan Saya selalu terhibur dengan apapun Dan bagaimanapun Mau cari refreshing Saya sudah refresh dimanapun Dan dalam keadaan apapun Karena sumber kebahagiaan Sumber kesenangan Sumber refresh Sudah ada di dalam diri Dan gak perlu cari kemana-mana Gak masalah Memang sekali waktu boleh kita ke pantai Gila macam Tapi orang yang sedang galau Gak akan menikmati keindahan Tanjungan Seindah apapun pantai Seenak apapun makanan Bagi adik saya yang sakit gigi Gak enak bagi dia Yang enak itu cuma air Sama bubur Oke Jadi keluar dari penjara Aktifitasnya langsung Alhamdulillah Keluar dari penjara Ada sahabat yang langsung Memberikan bisnis untuk dikelola Jadi keluar hari Jumat Bahkan Jumat sore itu Saudara saya Sahabat terbaik saya Taufan Rahmadi Langsung datang Kita langsung ngobrol Berbagai macam strategi Terus Sabtunya Sudah mulai ngejalanin bisnis Keluar Jumat Sabtu Kalau ngejalanin bisnis Bahkan hari Ahad Hari Senin Sempat ngunjungin Sahabat-sahabat Di Lepas Terbuka Hari Serasa Beraktifitas Hari Rebuk kemarin Ngunjungin teman-teman Di Rutan Peraya lagi Sekarang hari Kamis Di sini Ketemu Bang Yusron Jadi ini juga liburan Bukan saya menolak Ke pantai Atau kemana-mana Di mana pun Kita berada Karena sumber Kebahagiaan Ada di sini Sumber inspirasi Bisa dari mana pun Dari pantai Dari studio ini Dari pohon jambu Dari pohon mangga Dari sehelai daun jatuh Bahkan dari jaring laba-laba Itu adalah semua Bisa menghadirkan inspirasi Oke Sahabat-sahabat Ada yang Pesan-pesan ini Akan disampaikan oleh Bang Marta Agar ini Hobinya Atau Apa ya Teater ya Bang Marta ya Lebih ke teater Atau Ke Basicnya teater Basicnya teater ini Jadi memang Bang Marta ini Orang teater ini Jadi orang yang Ekspresif Dalam dunia seni Kita minta beliau Memberikan Pesan Memberikan Pesan-pesan Bang Marta ya Oke Karena akan diiringi oleh Musik Kami silahkan Bang Marta Kehidupan Cara engkau Memandang Tentang Kehidupan Akan menentukan Bagaimana engkau Akan menjalani Kehidupan Apabila engkau Memandang Dengan Suram Gelap Maka Kesuraman Dan kegelapan Itu Akan selalu Membuntutimu Namun apabila Engkau memandang Dengan Keindahan Maka Keindahan Senantiasa Akan Membersamainmu Engkau Tiada bisa Menolak Apa-apa Yang hadir Dalam hidupmu Kadang Ia datang Dalam Rupa Kulit Bahagia Kadang Ia datang Pula Dalam Rupa Kulit Duka Namun Janganlah Engkau Terjebak Kepada Kulit Semata Selamilah Isinya Hingga Engkau Menemukan Makna Makna Dia Zat Yang Maha Rahman Dan Rahim Yang Tidak Pernah Zalim Kepada Makhluknya Memiliki Rahasia Rahasia Yang Penuh Cinta Yang Ia datangkan Dalam Berbagai Bentuk Rupa Maka Janganlah Engkau Terpedaya Dengan Apa Juga Yang Datang Dalam Kehidupan Mu Selamilah Makna Makna Karena Makna Senantiasa Indah Dan Bahagia Karena Ia datang Dari Zat Yang Maha Indah Zat Yang Maha Kasih Zat Yang Maha Cinta Maka Pandanglah Dengan Hatimu Maka Engkau Akan Menemukan Keindahan Dan Kebahagiaan Dan Keindahan Dan Kebahagiaan Itu Akan Tersebar Dalam Sikap Kata Bahkan Dalam Diam Ya Demikian Kira-kira Hari ini Sangat Luar biasa Ini Saya pun Tertunduk Karena Ikut Menyelami Cerita-cerita Bang Marta Apa yang Sudah Dialami Sebelumnya Dan Menurut saya Pas lah Ketika Bang Marta Ini Menjadi Pelajar Menjadi Guru Kehidupan Murid Murid kehidupan Guru kehidupan Ini karena Banyak yang Sudah Bang Marta Lalui Proses Kehidupan Yang Belum Dilalui Juga Semoga Ini akan Menjadi Pelajaran Hikmah Sangat Luar biasa Bang Marta Terima kasih Bang Banyak orang Yang terinspirasi Saya tunggu Kesempatan Berikutnya Lagi Kita Bahas Motivasi Motivasi Lain Bukunya Sangat penting Untuk kita Bongkar Dengan Bahagia Dengan Senang hati Demikian Sangat Sangat Luar biasa Kesempatan Berdiskusi Dengan Bang Marta Akan Menjadi Guru Terbaik Dalam Kehidupan Terima kasih Bang Marta Baik Terima kasih Semua Saudara-saudaraku Demikian Sahabat Yes Podcast Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Berbagi Cerita Saling Inspirasi Yes Podcast